balik mana nah ini podcast BNN akhirnya beliau ini kembali setelah sekian karena terancam karirnya tidak boleh bisa nanggung tidak boleh dihantam oke lanjut perkenalan saya balik mana di podcast BNN pokoknya sampai aku kali ini salah oke kali ini apa temanya ini episode spesial kembalinya teman kami yang telah lama hilang mencari kitab suci ini tidak hilang di NAMES 10 oke komen-komen iyo tapi gak kelemah hadir nanggung dengan tajuk 2 jam bersama kawan kawan romcam HP sudah kita cas sahabat Junet Junet setiaku bener kerabat Junet konten spesial untuk konten spesial untuk Junet setiaku boleh untuk pertama gimana kabar mas Doni mas Doni ada mas Raja mas Raja di 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 sana di ketipu mas Raja yang bantu saya di additional live-nya bagian drum di bagian drum oke mengisi drum di soundhead untuk live oke gimana-gimana mas Doni apa-apa ini sehat-sehat sehat alhamdulillah tapi kira-kira apa suwi lho pirang episode ini KNA tidak sehat karena surah membara tidak karena tidak melihat-lihat makin ke sini makin kurang mengajar ini berbahaya untuk karir saya karirnya hantu benar-benar berbahaya ya berarti oke saya bisa berbahaya berbahaya apa soundhead mungkin dari awal mula soundhead bisa terbentuk bikin band namanya soundhead genre-nya ini oh ya soundhead genre-nya apa musyperik post black metal juga bisa terserah orang jari maso ini kan black tapi kan udah tak ubah enggak dia ngeyel ngeyel jadi pakem tetap di musyperik black metal post black metal pakem awalnya awalnya terbentuk terbersih di otak aku gak wah aku tak one man apa gak jadi itu pertama kali one man itu adalah project set project di mana aku capek dengan yang banyak kepala band di band sebelumnya itu di band sebelumnya benturan pendapat dan lain-lain sudah mentok dan aku gak bisa mengekspresikan black metal di band itu jadi aku one man itu berarti black metal band sebelumnya enggak jari tidak bisa mengekspresikan black metal ya makanya kalau gitu gendri black metal sekali gitu jadi 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 mas Donnie F.E.I.T. ya mas Donnie itu dulunya dia itu sebenarnya bisa menguasai elemen api air tanah enggak dia menguasai beberapa instrumen musik salah satunya drum mas Donnie sempat ngedrum di warfactor warfactor itu melodik hardcore melodik hardcore emo scrum tergantung kuping yang ini hardcore sih aku ngerti nangis timbal terus tepi tapi untuk warfactor terlalu ketrigger aku kayak Donnie tapi kalau terlalu itu urusan mulai ketrigger aku kayak kayak Donnie tapi who fighter tadi masih ada warfactor 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 apa yang warfactor 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 masih ada masih ada jadi habis alhamdulillah jadi album kedua habis ngetik semua pamitan baik-baik sih aku keluarin katanya aku fokus Toto Laki sampe kira fokus Toto Laki kok drummer kakak kan fokus nyurpe fokus nyurpe ini bbk berapa limos jadi aku aku udah pamit sama anak-anak habis Tic album kedua aku pamitan makanya teman-teman kan ada mas Diki itu kan komen lho mas foto sama aku gak ada di album kedua iya emang gak ada aku Tic itu tahun 2022 cuma rilisnya 2024 jadi aku recent lama cuma di credit band itu masih ada aku masih anak-anak sih masih merespek aku iya loh credit tetap band Andrea ya salut lah kalah oke keren sih warfactor keren sih warfactor keren terus setelah dari warfactor apakah langsung moro-moro kepikiran untuk ngejunet perasaan gak soalnya enggak itu bareng itu bareng jadi anda men-skip band anda setelah itu enggak jadi maksudnya alam kubur alam kubur sama sampe bukan enggak yang itu oh self-mort enggak jadi self-mort sama WF itu enggak self-mort sama WF itu jadi jalan bareng termasuk sama jalan bareng bertiga kalau alam kubur aku bantu jadi aku bantu meskian jadi kalau bantu itu bisa seenaknya keluar masuk jadi sama betone le tepelon le mulai mulai diantam saya enggak jadi di alam kubur emang aku bantu bukan adik berarti benar bukan player berarti ketikan di warfactor aku self-mort di sana ada ada jadi jadi self-mort itu apa sih jendri ini crush punk black metal itu crush punk black metal two man two man two man kayak FASAD terus apa jendri ini jantung FALF-FALF-FALF kayak yang ini itu ini kerennya aku ngobrol dengan Donnie selalu oleh referensi musik tidak kenal Bung BNanyar jujur saja underrated underrated mungkin mungkin berni aku merumat bapak 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 cancuk kebetulan Donnie Ruh itu dia browsingnya menyeru itu itu bareng sama Alvin sama Alvin Alvin itu di-educate Biar bisa di-educate itu gak usah ngomong BNR 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 Tadi Sonet itu proyek iseng banget iseng banget maksudnya aku punya rejegi lebih lah kalau di-education 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 bingung di-education di-education waktu itu taruh di apa namanya di akun-akun maksudnya di-education promotion dan lain-lain terus di website-website dan lain-lain akhirnya di-post akhirnya aku tidak akan kembali dan dimakan di sana ya aku langsung itu apa kadang akhirnya jadi orang begini lu kok bisa pake kapan aku gak bingung kok di-review luar iri loh aku RKK berapa tahun ini memposer ikut eh memposer cakarta keras cakarta keras aku mime aku gak bisa di-review luar aku iri aku lele yang anjing aku aku mungkin kebetulan juga bisa batang api yoyo isok yoyo maksudnya itu itu kan pendapatmu kan mesti teka sudut pandangmu karena menurutku kayak lagu yang single pertama jari ku kurang sih aku dia merasa kurang natural as beautiful kurang sih jari ku gini menurutku pribadi bukan karena waktu nabi atau apa tapi aku awak yang fokus untuk karyamu gak bingung merasakan orang lain mengasut orang gak kamu bisa mengasut orang dan sembarang kalor sih itu gak sukses dan fokus dengan orang lain itu jangan sih aku jadi kalau ingin direview orang luar fokus sampai karyamu fokus promosi gerak orang lain kalau sibuk mengasut orang untuk tidak suka dengan orang orang lain selesai kapan berkaryanya sudah 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 berkaryanya berkaryanya tapi memang berawal dari iseng 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 banget masih dalam artinya riff seadanya terus konsep seadanya rekaman rekaman gak seadanya rekaman ya proper rekaman riff dan lagu-lagunya seadanya bakal menurutku nachher SB20 plus itu salah satu single yang liriknya gak black metal sama ngereview gak black metal banget liriknya menurutku itu secara secara kurang black metal kurang mendalam memang kan sempat anak-anak kayak nge-review itu itu gelap tapi gak gelap jadi aku mau musiknya ibaratnya kalau yang film itu horror tapi thriller horror gak betul gak betul setan insomar horror tapi padang kalau kalau menurut Donnie liriknya kurang black metal lirik yang black metal banget itu gimana pada harus kata-kata makota ada kata-kata serigala terluka terluka dipucuk cemara lirik black metal gimana fun factnya adalah aku gak kata-kata itu maksudnya fun fact itu ada satu lagu di album yang akan datang ya di album itu albumku ini bakal ada kata-kata dan itu inspirasi dari beliau enggak aku gak nyebut beliau beliau siapa beliau siapa ayo coba jelaskan sekarang beliau siapa karena menginspirasi 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 banyak orang sebenarnya beliau oleh dari orang-orang yang genda sampai yang AFK ya aku mau masih itu lirik-liriknya kan api bahasa Nisa keren maksudku menurutku salah satu musisi yang penulisan lirik bahasa Nisanya bagus ya ada dead metal itu Daniel dead squad dark soul dark soul saya ini gak ngerti dark soul ada black metal beliau sebenarnya kita sepakat loh dari awal bahwasannya itu kebaikan kita ngomong namanya kita karena itu kabar baik tapi untuk kasus-kasus itu kita sembunyikan namanya karena kita menghargai dan menghormati orang-orang tersebut kecuali nipu mau itu tetap ditampilkan ditampilkan misalkan tidak mas itu 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 oh beliau di ngomong episode sebelumnya berarti itu bukan orang itu saya mengalami bukan orang itu soalnya dia adalah orang yang baik menurut saya baik ya secara musikalitas oke sebelum soundhead dan lain-lain kita skip beliau sebelum ini mas Donny ini pernah tergabung sama band-band apa sih awal-awal lah mungkin umur-umur kan biasanya throwback 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 dulu 2 jam kenal gak apa-apa 2 jam pertama itu band-band awal-awal metalan itu slamming-slamming slamming-slamming kan paling gampang drum itu di pericaraan dis itu oke yang tidak v2 itu sih habis itu band jurassic metalcore jurassic itu salah satu gitaris itu saya jadi chef yang master chef itu yang mau pang itu karena itu itu kemudian dublin side kemudian innalinul oh sempat sempat ini dublin side pernah pernah innalinul yang enak kamu ngomong band band ini 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 simponi oh simponi karena franchise itu mas alfian kan mas alfian mas alfian apa harmoni satu cabang satu cabang pernah terwantau ini terus banyak sih mas abrakadaver juga pernah bantu oh iya iya pernah bantu abrakadaver juga oke band abrakadaver siapa berarti tram sebelum jadi aku pertama kali mencoba gitar itu self-mode oke self-mode pertama kali ternyata kepluk juga main di gitar terus kenapa anda disonet main gitar gak ambil drum saja ini temenku berguna ngomong mas BPJS cair gak mas belum cair pun jangan mas gimana ini gaji sekali perform berapa ini tapi mas Raja udah ngerasain kesuksesan sun sound happy mas ya alhamdulillah berapa ratus yang drum ini membuat keretakan pada band isunya sudah retak di pengaruh orang luar terus satu lagi sudah dimusi berapa orang alhamdulillah kalau untuk saat ini saya masih belum tahu untuk musim nanti setelah ini setelah podcast ini tayang oh terkata kolongan Donnie oh terkata anda juga kolongan Donnie oke kita coba pengaruhi dulu agar anda meninggalkan Donnie jika tidak bisa anda akan saya musuhi ya enak project one man seperti itu seandainya aku ditinggal arah-arah juga paling dari bad musician masih bedroom musician dalam artian itu cuma pakai mantel pasti gitu one man itu enak seandainya enak tidak seandainya cepat aku butuh seperti mas raja mas kian mas bayi tetap butuh tidak bisa memungkiri bahwasannya kurang pak ya levi itu kurang menurut saya ini selalu cuma di luar berarti awakmu dengan sadar apa mengatakan bahwasannya ya ya ini proyeku tapi apa apa juga membutuhkan area-area juga membutuhkan mas kian mas raja terus bayu tetap lah sebenarnya ada satu lagi mas ada apa ini tadi sudah isu-isu kereta asik aku asli ini bener tubi tirusi disampun aku dibuat mana sampai jangan ada ini apa sih cok enggak enggak ada lagi emang cuma mas sama mas Eko mas Eko itu sibuk dengan apa namanya sibuk dengan bandnya dia punya band tak promosikan bandnya juga keren sih mungkin kalian semua harus dengar negatoria negatoria kemarin sempat perform di Jakarta iya mau ke Jakarta mau ke Jakarta itu keren juga sih dia di Sanit Giber cuma sibuk dan dia kan ada proyek-proyek lain juga proyek yang penting sih masih yang penting sih kita gak bisa mungkin bahwa uang di dangdut sama uang di metal itu lebih iya lebih banyak emang metal ada uangnya ada titik tapi ada bukannya malah keluarin uang ya buat deposit ada jadi itu sih makanya saya kalau ini aku tak leren si Don ini gak apa-apa Cuma Donnie gak minum? minum 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 mas Raja lu wancar mas Raja minum mas Raja ini lakar minuman wena embridge embridge dari Pace dari Pace terima kasih Pace untuk minumannya lanjut ya iya iya ini kamu kan di awal perform yang aku aku gak aku gak itu memang perform pertama Sunhead itu perform pertama Sunhead itu kan berarti begini itu kan kamu berapa lagu itu dua lagu itu Naturas Beautiful kan bukan di Jawa itu kayak gitu waktu itu dua lagu ini tidak Naturas Beautiful sampai sampai yang belum jadi sampai iya masih proses liriknya tapi volume 10% apa yang mendasarimu apa yakin bahwasannya musikmu itu atmosfer ketika awakmu menggabung perin yang pertama Naturas Beautiful sedangkan ketika saya bilang aku kan mengklaim ini mengklaim kaya dan ini Black gase terus apa yang membuatmu yakin itu cukup atmosfer menurutmu liriknya liriknya tapi secara secara aransemen sorry secara secara instrumen ini kan ngepek referensi ini apa apa memang Black gase enggak ini lucu jadi aku ngapain band-band kayak tetap Black Metal ada beberapa band Black Metal lama sebahar ini itu tidak cukup ikhkb ya maksudnya sebagai referensi itu band-band Black Metal cuma untuk refresh kayak manis aku ambil band-band yang seru kayak Air Theater terus In The Morning jadi kayak Russian Circle jadi band-band itu tidak cukup terus itu kenapa ketrigger karena mungkin aku lihat itu mendengarkan part yang dimana musik-musik seperti itu jadi setengah ngemburi kan itu tengah-tengah itu ada yang sudah membaraskan seorang guru ini dan bang Zatia lagi enggak tahu ini bang Zatia cari ikut ini enggak bisa scream Black Metal ya suaranya apa-apa suaranya scream jadi suaraku kayak pianos become tadi terus kayak MV enggak bisa kan ngonong biasanya Black Metal enggak pasti Black Metal itu ngonong jadi kamu enggak bisa kayak scream itu kayak scream band-band kayak scrum-scrum memang karakter scream itu trigger makanya ada 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 main bungalaya jajuk kayak bungalaya terus enggak jadi aku baru bahwasannya sampai part-part itu itu terinspirasi part-part band-band post-rock juga itu mungkin akhirnya post-rock scrum-scrum itu akhirnya aku nonton loh ini band Black Gaze waktu itu aku ngomong gini apa Souless eh aduk Souless DSPM duduk pokoknya album iya 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 anu sadness 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 karena aku sebelumnya ngurung ada sadness terus nonton gitarmu ngawang-ngawang ini tapi gitu kok gotik ini gitu kan gotik mana iya juga tapi aku enggak ini Black Gaze makanya aku suka ngomong Black Gaze aku penasaran ini baru tata kok dan aku baru bahwasannya aku ngapai part-part post rock itu mungkin akhirnya membuatku berkesimpulan bahwa enggak ini boleh gis ini disclaimer ini pertanyaan di sini benar-benar enggak pernah ditanyakan Mas Oni dengan aku jadi aku enggak ada pertanyaan apa jadi walaupun aku kenal mereka semua aku enggak pernah bertanya seperti itu mungkin disimpan sampai sekarang ini aku mikirnya kayak janjian enggak jadi kita enggak janjian kita enggak janjian dan tengah-tengah meromor tak roasting atau aku awal-awal tak roasting jadi aku tengah-tengah tidak ada tiga band Black Metal yang enak menurut dia itu ya tapi untuk style-nya Sonhead sendiri dari polemiknya apa ini showgaze ini Black Gaze atau apa Genre Sonhead sendiri diterima enggak di skenario Black Metal ini seru maksudnya kalau awal-awal muncul Sonhead itu enggak diterima maksudnya enggak diterima adalah apa apa gitar biru terus apa bahasanya lagi gitar dream pop gitar dream pop gitar dream anu apa city pop gitar ini biru terus enggak course penan dan lain-lain emang enggak diterima cuma selamat laun kan ya amin sewo aku yang membawa nama Surabaya enggak tanda kutip di dunia luar maksudnya enggak luar negeri kayak enggak Metal World United kayak enggak metal promotion jadi ternyata diterima dan orang-orang baru itu kayak bersifat nice oh iya ternyata musik seperti ini dihargai di sana dan aku mau enggak harus menghargai itu oh jadi menyambung episode awal kita dengan Masri oh berarti black metal itu senioritas iya merasakan senioritas merasakan aku enggak mau usaha nasli tapi aku langsung takut enggak mau merasakan senioritas enggak senioritas semua genre itu ada oh iya cuma jadinya itu ada cuma aku belum pernah merasakan ada beberapa cuma senioritas yang kayak senior depanku ya maksudnya katakan dengar aku enggak ada masih belum ada karena menurutku aku sendiri andaikan kamu senioritas gini sunhead mempunyai pasar sendiri pasti band yang senior itu juga mempunyai pasar sendiri belum tentu pasarnya mereka mau sunhead pasar sunhead mau mereka paling gampang jadi aku sebutu amat diplomat tidak masuk jawaban-jawaban diplomat tidak tidak maksudnya begini jadi begini masuk mas memang sih tidak tidak selaku kayak band yang 60 scene laku tidak tidak selaku itu cuma 60 scene perlu dilaporkan ini tidak selaku potong tidak selaku itu cuma kan pasti punya band base dan aku nge-trigger teman-teman saya kemarin terakhir itu baju phone yang diberikan sama mas Iwan busuk itu ini keren sih mungkin mas Iwan busuk aku terima kasih banget aku bikin phone mas Iwan busuk aku keren dan aku nyoba branding dengan brand yang baru dan aku bikin hanya phone maksudnya ada artwork sama teman-teman dan itu dalam satu jam laku 12 aku rhodok kaget itu lima aku rhodok kaget aku ngobrol laku-laku yakin tidak apa-apa tidak apa-apa mas laku blablabla oh ya di post tidak bantu tidak sampai 1 jam 1 jam mero-mero ada notifikasi apa ini solot cengkrik di kaos laku 1 jam ini apa caranya ya itu tadi maksudnya kan lagi-lagi balik di branding kita gimana terus musik kita gimana bisa diterima sama teman-teman gitu pasar kita itu dimana mungkin kamu pasar seperti ini kamu masukkan ke yang lainnya genre yang lainnya juga orang-orang belum tentu mau gitu ini mulai melebu kiat-kiat kiat-kiat nge-band tapi rumah tangga tetap harmonis sebelum kita mau nanya mas raja dulu kalau kesah live perform bareng sound head senengnya apa gak senengnya apa sering lali kalau saya sendiri sih yang saya salutkan sama mas doni mas doni ini kan dulu kalau membuat saya sih terinspirasi dari mas doni kalau dari dulu dulu narkoba bukan asik gak lah ben-benan itu hampir di tahun-tahun sebelumnya tahun-tahun gak enak itu hampir barengan dan saya terinspirasi sama mas doni habis itu udah lama gak ketemu lagi sama mas doni ternyata diajakin main sama sunhead dan awalnya pengisi drumnya bukan saya ada mas ilham atau sebutannya mas wewe itu di sunhead di acara surabaya surabaya yang pertama yang camin dan habis itu si mas wewe ini WA saya sendiri gitu gak 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 ngewangi benedoni merekomendasikan enak loh cocok karo-karaktermu ya apa aku gak apa-apa mas aku jalan WA benedoni waktu itu mas aja punya band black metal ada oh promosi kan ada waktu itu masih bareng sama prometheus prometheus mas alvian iya tapi sampai ini aku bacaan kbd itu gak anjing anjing itu berarti enggak berarti sudah jiwa atmosfer sudah rampas kalau yang dulu kan masih sajin maiz sama mas muiz kan masih konspenan kan terus abis itu main diajak sama prometheus dan enggak karena ya ya apa ya merasa gatel gimana gitu karena kan gak cocok juga dengan kulit kan gak cocok mas pakai gelisian bidi ada sih kulit-kulit apa kayak sensitif gitu oh kulitmu sensitif kebetulan oh bukan sensitif sama jendrim bukan ya kan kalau karena pengen cip jendrim targetnya di sini Donnie di cip no raja kalau sensitif mikir ke situ enggak kulit dan apa sayang sekali dikeluarkan satu persatu dari band tersebut gitu dan akhirnya diajak sama si Wewe melobi si Donnie akhirnya latihan lah bersama Sunhead gitu awalnya sih masih lima personil gitu terus habis itu ya karena yang satu personil ini lagi sibuk sama proyek lainnya sama proyek yang lainnya akhirnya jadi 4 dan ini ya apa Don bakalan bertahan ke 4 atau bakalan nanti nambah menurutku sih berempat sih karena udah cukup ya udah cukup mewakili Sunhead kedua ya Mas Raja juga udah pelajar sekwenseran itu udah sekwenseran lah nggak secara secara instrumen musik 4 itu cukup puas nggak dan cukup puas untuk mewakili Sunhead nggak aku sih puas kalau aku gini karena ini proyek-proyekmu juga ngomong boleh semua nggak maksudnya penonton aku sih puas menurutku maksudnya dramatan itu aku aku nangis orang cintur maksudnya kan Donnie seneng band-band yang nangis sampai ada salah satu oknum yang bilang bandmu ini ingin bunuh diri ada padahal duduk di SVM musik karena kan makanya mungkin kalau bisa beli albumnya ada liriknya di situ emang nggak ada yang menyuruh sampein bunuh diri atau menyuruh sampein putus cinta nggak ada jadi gini untuk pendengar apa untuk penonton band-nya Mas Donnie kan Mas Perik aku dibocori liriknya dibocori orang cintur nggak boleh protes laksat protes protes tadi dia mau share-share makanya ceritanya sedih ini kan ini iya oke siapa jadi apa ya nggak ada yang memang sedih ada beberapa sedih marah marah sedih tapi kalau itu itu kalau bunuh diri ini duduk di SBM sedang di SBM kadang kurang di SBM ngerti kan ada masalah dengan jendri di SBM aku sama teman-teman di SBM bagus banget mas mas Bobi Steven Ponto ya mas Steven sih tapi gue 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 mas 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 Riff kan bagian Tuk Norton sudah ya memang itu seperti mas rajang ini memang seperti mas rajang ini jadi mas raja ada tawaran lain nggak jadi drummer enggak mas raja dua dua sama memang untuk saat ini sih besok kalau nambah lagi enggak tahu penawaran Surabaya itu yang mungkin enggak bisa saya sebutkan di sini penawaran cuma penawaran saja saya tolak halus baik-baik karena saya masih fokus benar benar karena menurut saya Ben Benan dari dulu sampai sekarang apa ya buat apa hanya Ben Benan hanya sekedar Ben Benan saja dari tengah-tengah sudah bubar atau tidak produktif benar mas rajang juga lihat weton band tapi si apa ya sama mas Doni ini selalu sama instrumen musik apa saja dia bisa tapi kenapa kok disana dia enggak mau pegang drum terambil vokal wujud kayak meme slang jangan menangis akhirnya model-model dandut simpatik musik dan ambil vokal bos gue ambil penyanyi ini explore kurang aku tidak metal-metal jadi band berat fokal vokal 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 tapi jurnya 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 udah mulai banyak nih soundhead panggung yang paling gak berkesan itu dimana-mana di dunia sih berkesan gak ada semua panggung berkesan dan punya feedback yang baik semua panggung sebenarnya aku ngobrol sama Donny pra albumnya keluar waktu itu beberapa kali main selalu aku soundhead like perform itu selalu membawa impact tidak cuma pas perform tapi pas perform itu itu yang selalu dipikirkan itu yang selalu dipikirkan makanya dia sebenarnya ada satu event dia sebenarnya ingin main sampai akhirnya waktu nangin event lain dia menyebutkan sebenarnya sebelum main tidur dia ngimpi main ke bawah terima kasih kepada untuk akhirnya kami ke balisan kalau isi kancing kenapa sonhead gak pernah main di acara itu mas karena dimusuh karena belum ada undangan belum ada undangan atau memang tidak pernah ada keinginan untuk diundang oleh si pembuat acara aku sih welcome sih gak apa-apa iya sampeyan welcome sama sampeyan mas sedar diri ya mungkin musikku belum belum ya mungkin salah kumpulan sama kalau sampean gak kumpulan sama kita kita lihat nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge atau sebenarnya kan sebenarnya aku emang itu maksudnya walaupun apa ya pasan on-camp kan cuma aku masih berkabar sama kalian-kalian iya terus setelah itu apakah sudah off-camp terus atau enggak sebelum itu justru podcast kan dari beliau kan iya pembikinan awal cuma konsep dirubah lebih ke cari musuh bul bacot bul bacot bul hentam jadi beliau lah yang ini yang ada ide untuk bikin siapa yang diajak tapi sampeyan aman kan aman kan aman kan saya coba selanjutnya gitu ini bagian bener-bener saya mau gini aman dah aku selamat kabel coba aku nangis jangan lo boleh anakku loro bos panggung udah ya tadi panggung udah beberapa juga sempet bikin iri band lain juga ya kesuksesan kesuksesan beliau lihat-lihatnya bisa sampe sebenernya mungkin orang-orang yang iri bakalan over promotion atau apa iya over proud juga tapi selayaknya kalian jualan ya dipromosikan band itu juga produk gitu loh kayaknya imposter mungkin cuma menganggap bahasanya wah band-band ini hobi atau wah aku eksklusif atau itu yang eksklusif itu yang butuh promosi itu kan itu gak ada album bahkan bojomu dewa gak ngurung apa untuk dinikmati sendiri ngapain tetap kan butuh didengarkan orang juga terus terus maru instagram dikunci ya mungkin jendrim nanggin iku nesklusifitas tapi langsung instagram dikunci kan ditolol kok gak kan tapi gue gak boleh nonton tetap lopo enggak puluh asuk baik 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 sudah berapa panggung mas soundhead banyak banyak tapi dari sisi itu semua rumah tangga aman nah itu mulai kiat sukses ngeband tapi rumah tangga aman 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 ya orang cek cok dikit sama isri maksudnya waktu dan apa ben-benan aku tunggu DM cek 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 gue masih nyodoh enggak buka cek aku mesmo hilang langsung dibuka cek cek editor cek enggak 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 enggak